Halo adik-adik semua, jumpa lagi dengan Pak GS. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 dari halaman 44 sampai dengan 51. Di awal pembelajaran disajikan sebuah bacaan mengenai perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Lalu kita diberikan pertanyaan bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Di sini Pak GS jawab, bangsa Indonesia melakukan perlawanan terhadap Belanda dan Inggris di berbagai daerah. Selanjutnya di halaman 45 ada sebuah bacaan berjudul Pertempuran Surabaya yang menceritakan tentang sebab terjadinya pertempuran Surabaya hingga peristiwa tersebut diperingati sebagai hari pahlawan. Kalian baca sendiri dengan teliti ya, kemudian kita diminta untuk melengkapi peta pikiran dari bacaan di atas. Di sini Pak GS jawab, peristiwa apa yang terjadi pada bacaan di atas? Mengapa pasukan Inggris menggempur Surabaya? Siapa pemimpin sekutu yang datang ke Surabaya? Bagaimana cara pasukan Inggris menyerang Surabaya? Kapan peristiwa pertempuran Surabaya terjadi? Dan di mana pertempuran 10 November 1945 terjadi? Kemudian di halaman 46 kita diminta mengembangkan peta pikiran tersebut menjadi sebuah kalimat. Tetapi sebelum itu kita diberi penjelasan mengenai ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif yaitu memiliki unsur penting atau pokok, menggunakan struktur bahasa yang tepat, memenuhi kaedah ejaan yang berlaku, serta menggunakan pilihan kata yang tepat. Untuk lebih jelasnya, simak video Pak GS tentang penjelasan mengenai kalimat efektif. Link video Pak GS taruh di deskripsi ya. Kemudian pengembangan peta pikiran di atas Pak GS contohkan, Pertempuran Surabaya diawali terbunuhnya Brigadir Jenderal Tentara Sekutu yaitu AWS Malapi. Lalu pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum akan tetapi ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Sehingga pada tanggal 10 November 1945, terjadilah pertempuran dahsyat antara pemuda Indonesia melawan pasukan sekutu. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai hari pahlawan. Kemudian makna yang dapat kita petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya adalah Persatuan dan kerjasama menjadi salah satu faktor yang membuat bangsa Indonesia mampu mempertahankan kemerdekaannya. Nah jika kalian punya jawaban sendiri, silahkan ditulis ya. Selain pertempuran Surabaya, ada pertempuran lainnya di berbagai daerah dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia yaitu Ada pertempuran Ambarawap, pertempuran Medan Area, Peristiwa Bandung Lautan Api, Agresi Militer Belanda I, dan Agresi Militer Belanda II. Coba kalian cari informasinya ya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Kemudian di halaman 48, kita diminta menyebutkan ciri-ciri hewan dan tempat tinggal atau habitat mereka. Di sini Pak GS jawab, Ayam memiliki ciri-ciri berbulu, berkaki dua, bertelur, dan berparuh runcing. Habitatnya di daratan seperti hutan, perkebunan, dan lain-lain. Bebek kakinya berselaput, paruh berbentuk sudu, bulu berlapis lilin, dan bertelur. Habitatnya di darat maupun di air dan di daerah berlumpur. Ikan bernafas dengan incang, mempunyai sirip, memiliki sisik, dan berlendir. Habitatnya di perairan, baik di air tawar maupun di air asin. Cicak memiliki ciri-ciri kaki skensor, lidah lengket, autotomi, habitatnya di rumah, menempel di dinding. Lalu, apa hubungan antara habitat dan ciri-ciri makhluk hidup tersebut? Ternyata, habitat makhluk hidup sangat mempengaruhi ciri-ciri suatu makhluk hidup. Setiap makhluk hidup akan beradaptasi dengan kondisi alam di habitatnya. Sehingga, ciri-ciri makhluk hidup disesuaikan dengan habitatnya dengan tujuan untuk bertahan hidup. Nah, terakhir kita diminta melengkapi tabel mengenai ciri-ciri hewan dan habitatnya. Di sini Pak Gies contohkan hewan lebah, kadal, dan kelelawar. Coba kalian tulis hewan yang lainnya ya. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Cukup sekian pembelajaran bersama Pak Gies kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.